Waktu pagi, ya Tuhanku, dengarlah suaraku Menyampaikan doa terduk dan pandang wajahmu Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom Waktu yang indah ini kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan Sebelumnya mari kita berdoa Bapak di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu di bumi seperti di sorga Waktu yang indah ini kami akan merenungkan firmanmu Kiranya engkau hadir di tengah-tengah kami, menguasai hati dan pikiran kami Agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami baca dan renungkan Di dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan bersyukur Amen Renungan hari ini berjudul Teladan Agung Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita Engkau mungkin berkata bahwa engkau telah menerima dan telah membagikan kekayaanmu kepada mereka yang tidak pantas menerima kebaikan darimu Dan oleh karena itu engkau menjadi putus asah dalam mencoba membantu mereka yang membutuhkan Aku persembahkan Yesus dihadapanmu Dia datang untuk menyelamatkan umat manusia yang jatuh Untuk membawa keselamatan bagi umatnya sendiri Tetapi mereka tidak mau menerima dia Mereka membalas belas kasihannya dengan hinaan dan cemo'o Lalu kemudian Akhirnya mereka membunuh dia yang datang untuk memberi mereka kehidupan Apakah Tuhan kita kemudian berpaling dari bangsa yang sesat ini Karena sikap mereka itu? Meskipun upaya untuk kebaikan yang engkau telah lakukan Gagal 99 kali Bahwa engkau hanya menerima hinaan, celaan, dan kebencian Akan tetapi jika yang keseratus kali itu berhasil Dan satu jiwa diselamatkan Oh betapa sebuah kemenangan besar yang dicapai Satu jiwa dirampas dari cengkeraman setan Satu jiwa diuntungkan Satu jiwa mendapat kekuatan Untuk semua usaha yang engkau telah lakukan Itu akan mendapat balasan seribu kali lipat Kepadamu Yesus akan berkata Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan Untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini Kamu telah melakukannya untuk aku Tidakkah kita dengan senang hati Melakukan semua yang dapat kita lakukan Untuk meniru kehidupan Tuhan kita? Banyak yang menjadi kecil hati Dengan pemikiran berkorban demi kebaikan orang lain Mereka tidak rela menderita demi menolong orang lain Mereka memanjakan diri mereka Bahwa mereka tidak diharuskan merugikan diri sendiri Demi kebaikan orang lain Kepada mereka yang demikian Kami katakan Yesus adalah telah dan kita Ketika permintaan disampaikan Demi kedua anak Zebedeus Untuk dapat duduk Yang satu di sebelah kanannya Dan yang lain di sebelah kirinya Dalam kerajaannya Yesus menjawab Kamu tidak tahu Apa yang kamu minta Dapatkah kamu minum cawan yang harusku minum? Kata mereka kepadanya Kami dapat Yesus berkata kepada mereka Cawanku memang akan kamu minum Tetapi hal duduk di sebelah kananku Atau di sebelah kiriku Aku tidak berhak memberikannya Itu akan diberikan kepada orang-orang Bagi siapa Bapakku telah menyediakannya Berapa banyakkah yang dapat menjawab Kami bisa minum dari cawan itu Kami dapat dibaptis Dengan baptisan itu Dan memberi jawaban itu Dengan pengertian Berapa banyakkah Yang meniru telah dan agung Semua yang telah mengaku Sebagai pengikut Kristus Dalam mengambil langkah ini Berjanji kepada diri mereka sendiri Untuk berjalan Sebagaimana dia telah berjalan Mari kita renungkan lebih dalam Bagaimanakah saya bisa menghadapi Dengan lebih baik Setiap hinaan dan kebencian Yang akan saya temui Dalam usaha saya membagikan Kristus Tuhan Yesus kira menolong kita hari ini Mari kita berdoa Bapak surgawi Kami datang dengan penuh ucapan syukur Oleh karena penjagaanmu Pelindunganmu yang nyata bagi kami Saat ini kami boleh merenungkan firmanmu Kiranya firman ini Boleh termetai dalam hati dan pikiran kami Dan ini boleh menjadi Kekuatan iman bagi kami Kami melangkah pasti dengan Tuhan Dengan keyakinan Tuhan beserta kami Apapun juga yang akan kami hadapi di depan Kami yakini Tuhan di pihak kami Dan siap membawa kami kepada kemanangan Bapak di sorga Kedalam tangan muhamba Menyerahkan semua anak-anak Tuhan Yang mendengarkan channel ini Dimanapun mereka berada Kiranya penyertaanmu yang sempurna Menjadi bagian mereka Dan mereka tetap setia kepadamu Tetap mengandalkan engkau Dalam melakukan semua aktivitas mereka Kalaupun mereka diperadapkan dengan tantangan Engkau lah kelepasan mereka Terima kasih engkau dengarkan doa kami Hamba berdoa dan mohon berkatmu Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru selamat kami Amin